Al-Fatihah 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 Dalam syaratnya Sudah membuka pada hikmah Yang akan dibahas berikutnya Apa itu? Ini kaum-kaum istimewa ya Kaum yang pertama oleh Allah Memang mereka itu diposisikan Sebagai orang yang melayani Allah Berarti bagaimana Kalau melayani Allah Ta'ala itu Kalau melayani Allah Berarti yang nampak adalah ibadah Sholatnya nampak Kuasanya nampak Ketaatannya nampak Jadi nampak secara zahir Kemudian yang kedua Saya masih menjelaskan hikmahnya saja Versi Ibna Al-Fa'ilna Nanti kita lanjut pada syaratnya Kemudian yang kedua adalah kaum Yang oleh Allah Ta'ala diberi kekhususan Sebagai pecintanya Berarti kalau pecintanya ini Nampak atau tidak Ahwal zahirnya Nampak Karena cinta itu Ahwal batinia Makanya kalau ada orang Diajak ngobrol Nggak mau Semangat dia itu Sholat ke masjid Padahal ketemu temannya yang baru Nggak Dia tetap ke masjid Berarti orang ini oleh Allah Diberi keistimewaan Sebagai pelayan Allah Ahwal zahirnya Nampak Ada sebagian orang Ngobrol Ya semangat berbuat baik Tapi suruh sholat itu Agak males kadangkan Suruh sholat ke masjid Suruh Apa mana Bagaimana katanya Al-Quran Kullan lumitu ha'ula Waha'ula Kami akan memberikan Kepada masing-masing Mereka dan mereka Min'ata'i rabbika Dari pemberian Tuhanmu Dan pemberian Tuhanmu Tidak terlarang Berarti masing-masing orang Tidak boleh kita relehkan Karena mereka sudah ditakdirkan Dengan takdirnya masing-masing Keistimewaannya berjalan Dengan masing-masing Nah begitu Kita masuk dengan caranya Biar semakin paham Kaumun iku kaum Atau makang juman nangaki Hum ing kaum Al-haqtu sintan Allah Ay ikhtarahum Dekesi milih Sintan Allah Hum ing kaum Likhidmatihi Krono ngelayani Allah Bita'at hi Kelawan ta'at in Allah Az-zahiri yati Gangbangsa zahir Hatta salahu Hinggo layak Sopo kaum Lijannadihi Maring suargani Allah Dijannadihi Maring surga Lik Allah Wahum Halik utawi Kaum Az-zahiri Tuna iku Pira-pira Wongkang zuhud Wal-abituna Man Pira-pira Wongkang Ahli Ibatah Kama Kama Keterangan Merok Tuna iku Lewat Obama Nah disini dijelaskan lagi Kaum yang oleh Allah Ta'ala Dipilih Dipilih untuk apa Untuk melayani Allah Dengan cara bagaimana Secara Zahir Ta'at Kepada Allah Hingga Akhirnya Mereka ini Nanti layak Untuk masuk Surganya Allah Siapa mereka Orang-orang Suhud Orang-orang Ahli Ibatah Ini kan Kalau kayak Siapa Kakeknya Nu'man Madhar Wal-luar biasa Itu kalau kemas Nah itu termasuk Allah Ta'ala Memilih sebagai Az-zahiduna Wal-abiduh Yang kayak gini Disyukuri Gitu Banyak Orang-orang Sepuh Misalnya Mulai dari kecil Semangat Terus ke masjid Kalau kayak Kang Kucin Semangat Tidak Apalagi Ketika di Korea Enggak tahu Kalau sudah Di Dona Mulia Apa sudah Terubah Itu memang Tugasnya Untuk melayani Allah Melayani Allah Ta'at Kepada Allah Secara Bahir Yes Ada lagi Kaum Yang diberi Keistimewaan Oleh Allah Dimahabidi Kelawan Demen Allah Jadi ada Kaum Yang kedua Yang kedua Tidak Kamu Nampak Jadi Al-Arifun Ini Akal 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 dan pemahaman Memang Tidak Nampak Tapi Mungkin Karena Tidak Nampak Itu Jangan-jangan Ibadahnya Lebih Banyak Lebih Serik Cuma Dohernya Kayaknya Tidak Al-Arifun Cuma disini Asyik Asyarkowi memberikan penjelasan lebih lanjut Bagaimana katanya beliau masing-masing mereka Kelompok kaum yang pertama dan kaum yang kedua ini Sebenarnya sama-sama beristirahat Bersekutu dalam urusan apa Dalam keterhubungannya kelompok ini kepada Allah Terhubung kepada Allah dan melayani Allah Hanya saja pelayanan kelompok yang pertama Kaum yang pertama mereka-mereka Itu yang paling banyak nampaknya ibadah mereka dan pelayanan mereka itu Nampaknya dengan jawari al-mutatu Kalau kelompok yang kedua Al-arifina wal-uhibbin ini Paling banyak pelayanan mereka itu menggunakan hati Kullan numitu haulai wa haulai min atai rabbika wa makana atai rabbika ma'zura Kullan ing sapen-sapen wong sapen-sapen kelompok Numitu maringaki sokok kita Kullan ing sapen-sapen kelompok yang sapen-sapen wong Haulaihi mengkunu mengkunu wong ake wa haulai lanhe mengkunu mengkunu wong ake Min atai rabbika sangking pepareni pangeran sirot Wemakanalan ona ono Wemakanalan ora ono Atau urabbika opo pepareni pangeran sirot Mahzuran iku perkoro kangden cegak Ayimam nu'an tekesi perkoro kangden cegak Jadi masing-masing mereka dan mereka itu mendapatkan pemberian dari Allah Dan uwa makana atai rabbika ma'zura Pemberian Tuhanmu itu tidak terlarang Tidak terjebak Fa'idah syahidah moko'in dalam nelikanin yakseni al-abdu sokokawulo Infiradallahi ta'ala'in nyuijini Allah ta'ala bihadir iku mati kelawan ikilah Penempatan Wattah sisilan pengkhususan Mana'ahu dhalika Mana'a nyekah hu'ing al-abad dhalika opo mengkunu-mungkunu syuhud Amma sangking parang zukira kangwisten sebut opo man Min al-ihtikari bayani mino Jika seorang hamba sudah tahu Kamu sudah paham Sudah sadar Bahwasannya hanya Allah yang bisa menempatkan Masing-masing orang Masing-masing kelompok pada kelompoknya Dan hanya Allah yang bisa mengkhususkan Kamu tahu dan meyakini hal itu Maka bagaimana Maka pengetahuan kamu yang sedemikian ini Menjadikan kamu tidak bisa untuk menghina sesama Kamu tidak akan bisa menghina yang lain Kenapa? Karena mereka dikendaki oleh Allah Berada di kelompok ahli ibadah Yang satu Ahli mahabbar Artinya pengetahuan hal itu Persaksian yang sedemikian itu Menjadikan kita Akhirnya tidak menghina orang lain Kala Abu Yazid Kala Dau Abu Yazid Sopo Abu Yazid Ittola'ah Allah Ta'ala Ala kunubi awliya'ihi Faminhumman lam yakun yasluhu Lihamlil ma'rifati sirfat Ittola'ah Ittola'ah Ma'rifati Lihamlil ma'rifati Lihamlil ma'rifati Maringkowo ma'rifat sirfat Halemurni fashahola nuli nungkulagi sintan Allah hum ikman bilibadati kelawan ibadah berarti kalau itola bukan ningali ya, memperlihatkan kayaknya lebih enak begitu itola masya Allah ta'ala apa ya itola kita boleh bahasa jalan ngeto'aki itola ngeto'aki Allah ta'ala halemuhulur Allah ala kulubi awliya ingatasi piro-piro atini piro-piro walini Allah Allah ta'ala memperlihatkan menampakkan pada hati para kekasihnya ternyata diantara mereka itu ada walinya Allah yang memang tidak layak belum layak untuk membawa ma'rifah secara murni kenal Allah secara murni itu memang hatinya tidak mampu sehingga yang tidak mampu tidak mampu ini fasya walahum bin ibadah oleh Allah disinggungkan pada ibadah berarti Allah ta'ala memperlihatkan kepada hatinya masing-masing walinya Allah misalnya misalnya di depan saya ini adalah para kekasih Allah itu berarti hati kalian ini akan ditampakkan diperlihatkan oleh Allah atau jangan-jangan Allah ta'ala sudah ngasih tahu kepada hati-hati orang tadi kamu itu tidak mampu di level ini kamu sudah di sini mana begini kamu mantai tola ya Allah sudah matah kan begitu jadi Allah ta'ala ini memperlihatkan pada hatinya para walinya kalau Allah ta'ala memperlihatkan berarti hati para wali itu tahu para wali kalian ini adalah walinya Allah semuanya itu tahu kalau di antara kekasih Allah ta'ala itu ada orang-orang yang tidak mampu memikul ma'rifat disibukkan oleh Allah dengan ibadah nah begitu eh pertanyaannya kan begitu apakah semua wali itu tahu disini bahasanya adalah kulu bi awliya ini apakah semua wali itu tahu nah disini tidak ada penjelasan ya cuma kalau sekilas dari teks ini sesama wali itu akhirnya tahu akhirnya tahu karena kok bisa tahu Allah yang memperlihatkan Allah ta'ala ngasih pengetahuan ngasih pengetahuan ngasih pengetahuan ngasih informasi memperlihatkan kepada hati para kekasihnya kalau diantara wali Allah itu macam-macam ini kan wali semua ini kan sesama wali itu macam-macam ada wali itu sebagai pelayan aktif di dalam ibadah ada sebagian wali Allah itu aktif sebagai pecinta percinta makanya layak riful wali illan wali seperti itu berarti masing-masing wali itu tahu posisi masing-masing wali itu tahu bahkan wali itu tahu posisinya wali itu sebagai apa siapa yang ngasih tahu itulah Allah ada kudubi awliya seperti kolama takulul waridatul ilahiyah wallahu aklam bisawab